Bismillah, ini bunda mau icip kekilnya aja dulu sama kuahnya Rasa petisnya nendang banget Assalamualaikum sahabat dapur bunda case ya Masih sama di channelnya bunda Kali ini bunda masak ditemenin sama masahi ya Ini karena hari minggu libur Oke, bunda mau masak kikil Nah ini berhubungan dengan video bunda yang sebelumnya Yaitu bumbu bakar-bakaran ya Karena kemarin bumbunya sisa Bunda mau memanfaatkan untuk memasak kikil Tapi untuk beda, bunda akan tambahkan petis Jadi nanti rasanya bener-bener beda Petis itu apa kabun? Bumbu, bumbu yang warna hitam Oke sobat di rumah Ini bumbu bakaran kemarin Itu kurang lebih ada 6 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih Sudah ada ulekan cabainya Cuma karena kemarin cabainya bunda buang bijinya Jadi tidak pedas ya Kemudian ini petisnya Bunda pakai 2 sendok makan Nah karena tidak pedas nanti bunda akan menambahkan cabai sedikit Ini bisa dikira-kira sendiri Kira-kira mau pakai berapa Nah bijinya sudah diambil ya bunda? Belum kalau yang ini Nanti seperti biasa Kalau kurang asin bunda tambahkan garam Ada penyedap sedikit Nah ini kikilnya bunda kurang lebih menggunakan setengah kilo Ini kikilnya sudah bersih sekali ya Masti enak ini Untuk tambahannya nanti bunda akan menambahkan bawang merah goreng Oke sobat di rumah Untuk bumbu tambahan seperti gula dan lain-lain Bunda mau nanti setelah tes rasa ya Karena kemarin di bumbu bakar-bakaran kan sudah ada gulanya Oke sekarang langsung aja Bunda mau potong-potong dulu kikilnya Untuk bentuk kikilnya bunda pasangkan di rumah ya Mas Ahi bisa nggak motongin? Iya Seperti ini Dibuat apa ini bentuknya? Kecil-kecil Kotak-kotak Oke Seperti ini ya sobat di rumah ya Oke Udah yang motongin agak kecil-kecil dulu Nanti aku motongin yang kotak-kotak Oke Aku ambil pisau dulu ya Ya siap Ini mas Ahi tuh Lagi belajar masak sama bunda ya nang? Iya Bisa ya walaupun cowok ya nang ya Bunda udah selesai nih Oke sobat di rumah Ini langsung aja biar masahi yang potong-potong Bunda mau panaskan dulu Ini bunda pakai minyak yang bunda buat di konten bunda sebelumnya ya Itu minyak cabai Minyaknya bunda pakai Jadi ini istilahnya bunda pakai bahan-bahan yang sudah ada Kemudian ini bumbu bakar-bahan yang kemarin Sudah selesai ya nang? Oke Sekarang bunda langsung guseng aja Nggak usah terlalu lama Karena nang kemarin juga sudah bunda guseng Kalau kita punya bumbu-bumbu di rumah yang seperti ini Itu kita bisa cepat masaknya ya Oke Ini bunda langsung masukkan petisnya juga Nanti masahi yang masukkan kikilnya ya nang Pakai sobat di rumah sambil menunggu kikilnya masuk Ini bunda mau potong-potong dulu catunya Hati-hati pun nanti kena Oke cinta Cuma bunda potong bulat seperti ini aja Nah seperti ini ya Kalau ini masih ada bijinya ya? Iya lah Nggak yang kemarin Kalau yang kemarin kan bunda buang bijinya Tapi ini pasti nggak pedis-pedis banget Nggak sayang Bunda tahu masahi belum pedis itu suka pedis Iya Oke Sekarang bunda langsung masukkan ya Bismillah Masahi yang masukkan udah yang masukin aja ya Masahi yang aduk ya Oke Wow Tau petisnya udah keluar banget ini Enak sekali Ini coba bunda lihat dulu Nah Nanti aku masukin apa tahminya ya Sobat di rumah ini sekarang bunda langsung Mau tambahkan air dulu Nanti biar bener-bener meresap Iya biar bumbunya bener-bener meresap di kikilnya Biar terasa Nah ini bunda tambahkan air Nggak usah terlalu banyak Kalau kikilnya sudah empuk Nggak usah terlalu banyak Tapi kalau kikilnya masih keras Bisa tambahkan Oke sekarang bunda mau tutup dulu Tanpa bunda tambahkan garam-garam dulu ya Garam Kemudian Gula Belum bunda tambahkan dulu Oke Bunda lanjutkan untuk memotong Cabainya Oke sampai di rumah Sudah mulai asap Ini tadi setelah bunda icip Bunda cuma menambahkan garam sedikit Sama ini manisnya kok kayak kurang ya Ini bunda mau tambahkan Bunda nggak pakai gula Pakainya kecap aja Biar nanti warnanya cantik ya Oke Sekarang bunda mau masukkan Cabainya Cabainya Jadi cabainya itu Kita masukkan dalam keadaan Masih segar seperti ini Setelah Kita aduk sebentar Kita tunggu Ini saatnya kita sudah bisa tes rasa lagi Setelah Enak Enak banget Oke Nggak usah menunggu sampai layu cabainya Ini sudah langsung mau bunda angkat ya Bismillah Bunda matikan Ini rasanya Maksudnya Kuahnya memang nyemek-nyemek gitu aja ya Jadi Uuh Memaknya sedanget Nah ini Seperti tadi Bunda mau taburkan Bawang merah goreng dulu Nah ini sebagai penutupnya Uuh Mantap sekali Kekil bumbu petis Ala dambur bunda kesia Sudah siap Terima kasih sudah mengikuti video bunda kali ini Semoga bermanfaat Dan tetap semangat berbagi Bismillah Ini bunda mau icip kekilnya aja dulu Sama kuahnya Rasa petisnya Nendeng banget